Intro Bagaimana Bung Aris melihat penanganan oleh Kapolri ini, tumpahnya Pak Listio ini ya Menangani kasus Sambung ini Sampai hari ini saya kasih poin 7 lah Sampai saat ini ya Sampai hari ini ya Kalau besok tiba-tiba berubah ya kita nilai ulang lah Tapi kalau sampai podcast ini dibikin Saya mau bilang 7 Ada 3 poin yang hilang ya bisa lah Tapi oke lah Meskipun ya Ya kalau kita sih Lihat ya ini resiko Seorang pemimpin, seorang Kapolri Ya harus bongkar Bahwa kita, pasti dia punya Kedekatan sendiri dengan Sambung Ya dia Kapolri, Sambung Kadifu Dan dia memperpanjang saat kasusnya kan Iya Pasti ada lah itu Main-main badminton barengnya Ya kan acara-acara Nyanyi-nyanyinya juga ada Barangkali serah terima jabatan apa gitu Satu hal yang wajar sebenarnya ya Iya dan urusan-urusan kasus Polisi Dan saya pikir kan sebelum kasus ini Pak Listio juga banyak Perhatian ya Untuk penanganan kasus Karena Pak Listio juga bekas Kadif Propam Jadi pasti dia tahu Psikologi seorang Kadif Propam Iya Dan dia tahu tugas Apa yang harus dijalani Jadi pasti dia punya Jalur khusus Nah Sebaliknya Verdi Sambo juga Anak muda Yang sudah bintang dua Banyak yang lebih tua Nggak dapet bintang Cuma dapet bulan Iya kan Dan Pasti kan ada prestasinya Tadi itu magnitude Iya Getaran politiknya dia pasti ada Yang pasti dia Ada punya Keleluasaan Dengan tanda kutip Ke Kapolri Kapolri Oke Jadi Saya pikir sih Kayak gitu Nah Tapi dia Ambil resiko Karena ada tekanan publik Ada pengacara-pengacara hebat Yang jadi lawyernya si Joshua Joshua Keluarganya Joshua juga Maju tak gentar Dimana di Jambi itu ya Publik juga Punya antusias Punya dukungan Terhadap kasus ini Untuk diungkap Jadi Mau nggak mau Kasus ini dengan sendirinya Meledak Ibarat kata nih Bang Dengan situasi di luar Polri yang kayak begini Kalau Kapolri nya itu Seorang Hanya Cangkir kopi aja Tetap harus mengungkap Kasus ini Saya kasih contoh eksim Begitu antusiasme Kemarahan publik Kemarahan keluarga Lawyer yang begitu Terengginas Kenceng Mengungkap ini Jadi Kalaupun Kapolri nya ini Hanya Sebuah cangkir kopi aja Pasti tetap terungkap Terungkap ya Dan belum lagi Orang-orang yang Dizolimi oleh polisi Mahasiswa yang tangannya Patah-patah Waktu reformasi di korupsi Menolak omnibus Dan di samping itu Juga polisi-polisi Di internal Yang juga tidak setuju Dengan adanya Belum lagi korban-korban Di dalam Yang terpaksa bungkam Gitu Ya korban KM 50 Nah ini semua kan Akumulasi Yang Saya pikir Pak Listio Pak Agus kabar Reskrim Irwasum Irwasum Tinggal nikmati Mau apa lagi Ini kan Kan kita Abang kan Pelaku lah ya Gak tau Mungkin orang bingung Pelaku apa Pelaku politik kan Di Indonesia ini kan Ada Titik kan Titik reformasi Yang berbalik Karena kita ini kan Gak pernah stabil Jadi bangsa kan Ada peristiwa 65 66 Lalu ada 98 Nah Saya pikir ini Salah satu Kiamat kecil Dalam politik di Indonesia Peristiwa Sambo ini Karena Ketika dia Tidak ada Karena ketika Politik kita Tidak pernah stabil Dan dia Belakangan kan Berakumulasi pada Musuh bersama Yang namanya oligarki Nah oligarki ini kan Punya penyanggah Dan aktor Atau aktrisnya Nah salah satunya Ini situasi ini Jadi yang Magnitudenya itu Jadi bukan sekedar Kekerasannya Kekerasan ini kan Dia juga mungkin Ekspresi Atau memang tujuan Dari satu Akumulasi Peristiwa-peristiwa Yang dialami Sambo Dan jejaringnya Yang sehingga Dia bisa tahan Lama retensi Tiga hari Nah ini Akhirnya meledak Gitu Jadi ini Apa namanya Kiamat kecil Politik Di Indonesia Ini sebenarnya Reformasi Reformasi Revolusi Pokoknya ada perubahan lah Ya Karena ada akumulasi Jadi udah mulai nih Meledak nih Muncrat nih Buar Ditahan-tahan Akhirnya Kejadian kayak begini Sampai jumpa